Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima kasih. 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 H. Mihtahudian Ridho ditandatangani. Ketua Dewan Fatwa Kebangsaan DPP Petanesia, Sekretaris K.H. Simam Haniponusuk ditandatangani. Lampiran 1. Dewan Fatwa Kebangsaan DPP Petanesia Provinsi Jawa Timur, periode 2021-2026. Ketua K.H. Fahmi Amrwoh Hadid, Sekretaris K.H. AR Jauh Harudin, anggota 1. K.H. Zenur Osit Husnan, 2. K.H. Zahrul Jihad Asad Eza MH, 3. K.H. Ismail Holili, 4. K.H. H.P. Ahmad Bin Idrus, 5. DR Husnul Kuluk, 6. DR Reza Bahriza, 7. KH Saibuddin Zuhri, 8. KH Mas Nasrahuddin Bazaiban, 9. KH Habit Aminuddin, 10. KH Ahmad Saibul Halim AR, 11. KH Abdurrahman Nafis, 12. KH Muhammad Anas Balstori, 13. UP Sarijan Adi Viranto Nyana Abaya, SPT BMPD, 14. PJT Reno Hell Summer. Ditetapkan di pekalongan pada tanggal 4 Februari 2021, Dewan Pimpinan Pusat Petanesia, Ketua Umum MEK Priyono SPI, CPI CAB ditandatangani, Sekretaris Jenderal H. Mitauddin Ridho ditandatangani, Ketua Dewan Faswa Kebangsaan PPB Petanesia, Sekretaris H. Simam Hanifun Sub ditandatangani. Lampiran 2, Dewan Pimpinan Milayah Petanesia Provinsi Jawa Timur, Periode 2021-2026, Ketua KH Khairul Atok S. I. H. Wakil Ketua 1, KH Pathuwoh S. H. Wakil Ketua 2, KH Abdul Hadi, Wakil Ketua 3, D. R. Luluk Warida. Wakil Ketua 4, KH Mahbub Junaidi, Sekretaris Habib Maulana Asyik HSE, Wakil Sekretaris 1, Mohamad Yazid Nur SSI MPD, Wakil Sekretaris 2, Imam Junaidi Kusuma SPSI, Wakil Sekretaris 3, Sugeng Sudarianto, Bendahara KH Fauzi SE, Wakil Bendahara 1, Uci Fatimah Zahro, Wakil Bendahara 2, KH Zainuri Ma'rum, Wakil Bendahara 3, H. Badrut Taman. Satu, bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Ketua Yusuf Hidayat SPI, Sekretaris Sulaiman Darwes SH. Divisi organisasi, Ketua M. Syafiq, anggota M. Irfan, Pirjuan Parlemen, Ahmad Nadori. Divisi kaderisasi dan bela negara, Ketua KH Khayron Zaini, anggota Moh Anas, D. R. Rosidi. Divisi keanggotaan, Ketua KH DRS, Pajrul Duhah SH, anggota KH Zainuri Mpake, H. Abdul Azim Mujib. Dua, bidang kebijakan publik, hukum, dan P4GN, Ketua Moh Ilham SHMH, Sekretaris Mohamad Padil SHMH, Divisi kebijakan publik dan HAM, Ketua DRH Siru MAG, anggota Mas Duki MPDI Fatgul Ulum. Hari Fitrianto, Divisi hukum dan advokasi, Ketua DRHR M. Armaya, anggota H. Agus Haji Najib, Dua, Irfan Khairi SHMH, Tiga, Pajar Isnu, Empat Budi Pratomo ST SHMH. Divisi P4GN dan deradikalisasi, Ketua KH Nasik Asal, Anggota DRA Ari Suriban MM, DRA Ali Rohmat MPDI. Tiga, bidang perekonomian, Ketua Pandi Ahmad Yani SE, Sekretaris Toriki Majerin SE. Divisi Kooperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif, Ketua KH Samsul Hidayat, Anggota Farid Nasi Rudin, Imam Mustakim AM. Divisi Perdagangan dan Industri, Ketua DR Dwi Astuti, Anggota Ida Widyastuti, KH Nur Ibat MJK, Sarip Husein. Divisi Ketenagakerjaan, Ketua Pariono SE, Anggota Waluyo, Wasis Nugroho, TBM Jahib, Sugiyono SH. Empat, bidang ketahanan dan strategi nasional, Ketua Habibul Amin, Sekretaris Anang. Divisi Ketahanan Energi dan Mineral, Ketua DR Muhammad, Bara LCMPD, Anggota MParti H. Andi Asnawi. Divisi Ketahanan Pangan, Ketua Hayatul Islam, Anggota KH Ali Mahrus, H. Abdul Hak Asnawi. Divisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Nasi Rudin, Anggota KH Bas Sohli Alwi, KH M. Rofet Toha. Divisi Perikanan dan Kelautan, Ketua Fahmi Abdul Hak, Anggota Irfan Fahmi, KH M. Lukman Hakim. Divisi Pertanian dan Pertanakan, Ketua KH Yusron, Anggota Hosi Abbaiduah, KH Ali Arjun, H. Mukhlas, Bidang Sosial dan Kesehatan Rakyat, Ketua Agus Arifin, Sekretaris Adif. Divisi Sosial, Ketua KH Mughlis, Anggota Hadi Nur, Hilmi Nurhasim. Divisi Kesehatan, Ketua KH Muhammad Haris, Anggota DR Siva, DR Fridaos. Divisi Pendidikan, Keputusan Nalaraga, Ketua KH Ma'arum Hosin, Anggota KH Latif Malik, Abdul Amuiz Muhammad. Divisi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Ketua DR Faida, Anggota Soparidah Hanum, Siti Nafsyah, 6 Bidang Umas Riset IT dan Informatika, Ketua Yuda Prasyawan, Sekretaris Siti Hamdia, Divisi Hukum dan Kerjasama Antara Lembaga, Ketua Komarudin, Anggota Yuska Mahari Murti, Sujadi. Divisi Riset, Ketua Hal Gawo Kadri, Anggota Abdul Munkolik, Kasa Gerido Budi S. Lembono. Divisi IT dan Informatika, Ketua Muhammad Hamzah, Anggota M. Najul Ulung, Pak Is, Divisi Media, Ketua Abdul Hakim Jaili, Anggota Filipus Herman Subhan Subyano. Bidang Sejarah dan Perlindungan Situs-Situs Sejarah Indonesia, Ketua Nonon Sukrasmono, Sekretaris Riyadi Ngasiran, Saebul Amin, Divisi Sejarah, Ketua Gus Saebuddin, Anggota Hasubar Muhti Nur Hasim, Divisi Perlindungan Situs-Situs Sejarah Indonesia, Ketua M. Lukman Hakim, Aling Makrus, Muhammad Maslugi, Amat Dirjus Al-Saki, Delapan, Bidang Keputianan Pariwisata, Ketua Kahambu Berkali, Sekretaris DR Soeit, Divisi Seni dan Budaya, Dian Hati Wono, Anggota Erwin Abduo, Divisi Sastra, Ketua Salim, Anggota Juneti, Norkomari, Divisi Pariwisata, Ketua HIR Swati, Anggota M. Suruli, Nasiun Ibad Elhas, Tapan, Pada tanggal 4 Februari 2021, Dewan Pimpunan Pusat, Bintanesia, Ketua Umum, M. Eko Biona, SPI, Cap, Gita Datangani, Sekretaris Jendal, Hamid Pabrigo, Gita Datangani, Ketua Dian Tumat Pak Kepulisan, DPP Indonesia, Sekretaris K. Simam, Hany Kunusuk, Gita Datangani. Selanjutnya bersiapan pelantikan kepada pengurusan akan dilatih, silahkan mengambil kepal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Waqid ta'adzara waqtukun, La'il syakamkum la'adzidannakum, Wa'il kata'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna'adzidna' Terima kasih. Pengambilan sumpah janji. Pengambilan sumpah janji. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Pertama, siapkah saudara berbakti dan berkhidmah pada Petanisia? Selanjutnya, apakah saudara bersedia dilantik sebagai pengurus EPP Petanisia Jawa Timur? Selanjutnya, ikuti kata-kata berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan perjuangan Petanisia di bawah panji-panji merah putih. Dua, bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Petanisia, Provinsi Jawa Timur akan mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan akan siap menjaga integritas dalam kebenekaan, tidak menyalahgunakan jabatan, serta menghindarkan diri, cari perbuatan tercelah, dan perilaku yang mengakibatkan perpecahan. Tiga, bahwa saya akan mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan segala bentuk peraturan dan segala bentuk peraturan organisasi petanisia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang berlaku La hawla wa la quwada illa billahil alihil alim La hawla wa la quwada illa billahil alim Selanjutnya Saudara-saudara sekalian yang barusan dilantik kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan saudara-saudara sekalian untuk dilantik menjadi pengurus petanisia Jawa Timur wilayah Jawa Timur dan pada hari ini Sabtu 27 Februari 2020 Satu Saudara telah dinyatakan dilantik sebagai pengurus DPW Petanisia Jawa Timur dan kami yakin bahwa saudara sebagaimana yang telah dicapkan dalam janji-janji saudara saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Semoga saudara-saudara sekalian akan selantiasa mendapatkan bimbingan rido petunjuk dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpang untuk itu kepada para saksi dipersilakan mengambil tempat para saksi dipersilakan mengambil tempat penandatangan yang pertama oleh Ketua DPW Petanesia Provinsi Jawa Timur penandatangan kedua oleh Profesor Dr. K. Haji Asef saya Udin Halim dan untuk selanjutnya penandatangan oleh para saksi yakni Bapak Vistahuddin Ridho dan Bapak Abdul Basir terima kasih 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 terima kasih